Bukan Belanda, Ronald Koeman jagokan Spanyol di Piala Dunia 2022. Ex-pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengungkapkan bahwa dirinya menjagokan Spanyol untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. Walaupun, Koeman menyebut bahwa Belanda punya peluang. Spanyol susah payah lolos ke babak 16 besar, bukan karena Jerman, tapi karena Jepang. Mereka lolos sebagai runner-up di bawah Jepang, dan akan bertemu Maroko di babak 16 besar. Walaupun kalah 1-2 dari Jepang, Koeman masih merasa Spanyol merupakan favorit juara. Meskipun kalah dari Jepang, Spanyol adalah salah satu favorit, kata Koeman seperti dilansir Football Limasta. Kom dari Marka Advertisement Saya pikir Perancis dan Brazil juga di antara favorit teratas. Saya melihat mereka sangat kuat. Tim lain seperti Spanyol, Inggris, Belanda atau Argentina bisa memenangkannya. Tapi Spanyol akan melaju jauh di Piala Dunia ini. Ronald Koeman akui sempat kaget dengan Pedri dan Gavi. Pedri dan Gavi saat ini sudah menjadi andalan timnas Spanyol di usia yang sangat muda. Koeman adalah pelatih yang memberi keduanya debut di tim senior Barcelona, dan dia mengakui dirinya awalnya terkejut melihat keduanya. Selama saya di Barka ada orang-orang muda yang sangat baik. Awalnya mereka juga mengejutkan saya. Pedri saat itu berusia 17 tahun dan Gavi, pada usia 16 tahun, dengan cepat terbukti menjadi talenta hebat, ujarnya. Dan dengan waktu dan pengalaman memainkan pertandingan tingkat tinggi, mereka menjadi tak tergantikan di Barka dan di tim nasional. Harus diakui bahwa mereka memiliki Luis Enrique yang telah menempatkan mereka sejak awal. Ini harus disorot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.